Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB melaporkan ada 3,7 juta warga Ukraina yang melarikan diri akibat invasi Rusia. Para pengungsi yang kebanyakan berada di Eropa Timur itu mendapat perhatian khusus dari Amerika Serikat. Pakar menyebut respons kemanusiaan yang diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina berbeda dengan pengungsi Afganistan. Pengungsi Ukraina sebagian besar menyeberang ke Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Moldova. Saat ini Polandia menjadi negara yang menampung sebagian besar pengungsi. Sementara itu ada warga Ukraina yang berusaha untuk bersatu kembali dengan anggota keluarganya di Amerika. Belan siru VOA, mereka dilaporkan telah tiba di perbatasan Amerika Serikat, Meksiko. Kondisi ini membuat pemerintahan Joe Biden bergerak cepat untuk memberi jalur kepada warga Ukraina yang terlantar agar bisa ke Amerika. Pada Kamis 24 Maret kemarin, Gedung Putih mengumumkan akan menyambut kedatangan 100 ribu pengungsi Ukraina dari Eropa Timur. Respons cepat Amerika ini kemudian dikomentari oleh seorang pengacara imigrasi di California, Ali Bolor. Bolor menyebut tindakan Amerika Serikat menyambut ratusan ribu pengungsi Ukraina sangat menakjubkan. Menurutnya, ada perbedaan antara cara Amerika Serikat menyambut warga Afganistan dan Ukraina, dimulai dengan penunjukkan status perlindungan sementara atau TPS. Program tersebut memberikan status hukum di Amerika dan perlindungan dari deportasi hingga 18 bulan. Program ini juga memberikan izin kerja bagi penerima program untuk bekerja secara legal di Amerika Serikat. Untuk Ukraina, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengumumkan penetapan TPS sebulan setelah invasi Rusia. Sementara itu, pemerintah tidak memberikan TPS kepada pengungsi Afganistan yang tinggal di Amerika sampai sekitar 7 bulan setelah Amerika Serikat meninggalkan Afganistan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!